Terima kasih telah menonton! 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 ngedit itu 8K di cloud, tuh langsung bisa ngedit, tambahin semuanya di sana, jadi nggak perlu download si, kalau misalnya datanya di cloud, nggak perlu download datanya dulu ke lokal disk kita, terus untuk ngedit, nggak perlu seperti itu, karena 5G udah bisa nge-enable cloud-based video editing, mantap! itu punya siapa nggak tahu? dan di boot yang di sini, sebenarnya dia itu ada peta-peta di sana, dan ini sebenarnya pakai Augmented Reality, ya kita udah pernah dengar Augmented Reality, not a new technology, but yang sebenarnya yang terjadi di sini adalah, dia yang di sebelah kiri di sini, itu sedang nge-video-in si peta-peta ini, dimana data tersebut di-stream secara live ke server, dan di server dikasih tambahan animasi seperti ini, jadi di servernya dikasih animasi Augmented Reality yang ini, ini sebenarnya kalau konten-kontennya itu adalah konten-konten TikTok, konten-konten TikTok lagi muncul, muncul-muncul pop-pop-pop-pop kayak begitu, dan orang-orang lain itu bisa ngelihat hasilnya di HP ini, jadi sebenarnya dia itu tuh jalan dari pertama satu kamera ke server, diolah di server, dan kita bisa ngelihat real-time dengan latency yang sangat kecil, plus ditambahin animasi ada di sini, seperti itu, ya, seperti itu, bisa dilihat ya, kelihatan, tuh, jadi konten-konten TikTok pada muncul-muncul di sini, cute banget, cute banget, untuk pengaplikasiannya tentu nanti pada nantinya ya, kita bisa lihat ini bisa buat marketing, bisa buat social media, ya pengaplikasiannya bisa banyak, ini bisa dilihat tulisannya ya, a glimpse of the future, the air experience features, a physical 3D map that is detected and overlaid with geoposition videos created by TikTok users, seperti itu, jadi kayak, jadi semakin imersif untuk visualisasinya, di mana lagi posting apa, seperti itu loncat-loncat ya, nice, dan yang di sini yang bentuknya kayak pesawat terbang, ini sebenarnya adalah demo buat nyobain Qualcomm aptX-nya, jadi ada dua demo, yang pertama ini saya nyobain antara 8K, 16K, dan 32K, jadi suara orang tuh seperti apa, jadi tentu yang lebih banyak K-nya akan lebih garing ya, dan kalau yang ini melalui Bluetooth, tadi saya nyobain, langsung ke earphone, itu almost no delay at all, almost no delay at all, jadi itu sebenarnya cocok buat yang mau main yang suka, terutama Om Ir ya, Om Ir suka banget main real drum, tapi sekarang dengan pakai si Bluetooth-nya ini langsung, dia sangat-sangat kecil delay-nya, ini bentuknya seperti ini, karena sebenarnya di bagian belakang, ada demo buat Active Noise Cancellation, ya kalian udah tahu lah sebenarnya Active Noise Cancellation seperti apa, jadi ya di sini di boot ini kita nggak akan terlalu lama, kita pindah ke yang selanjutnya, wow, AI, dan di sini sebenarnya adalah demo yang sebenarnya paling ngeri banget, jadi di sini bisa dilihat, dia langsung ngomong, ngomong bahasa Chinese ke bahasa Inggris, langsung jadi ya, jadi AI-nya di Snapdragon 865 memang jauh lebih cepat lagi daripada biasa dan dilakukan secara lokal, kan selama ini bisa harus di upload dulu ke cloud, tapi sekarang bisa langsung dari device-nya, dan kerjanya sangat cepat, tuh dia pakai bahasa Cina, langsung jadi text, dan sebenarnya nggak berhenti dari sini, selanjutnya nanti nggak harus jadi text, tapi bisa langsung jadi suara orang lagi, jadi bisa dibilang ke depannya kita bisa langsung orang ngomong sama orang lagi, keluarnya langsung pakai bahasa asing, so kita nggak harus belajar bahasa asing lagi, keren kan? keren kan? nah ini buat ID, nah ini aplikasi, tinggal aplikasi polisi, jadi dia tinggal scan doang, scan doang, langsung keluar, langsung keluar ID-nya, jadi sebenarnya ini adalah demo dari security demo, selama ini kan security hanya dipakai buat mobile payment, tapi di Snapdragon 865, security-nya itu udah sampai masuk ke tahap bisa sampai identification card, jadi mungkin kelihatannya kayak baca QR code biasa, tapi ini sebenarnya lebih ke semua datanya itu di store di smartphone, jadi tidak ada yang di upload di cloud, jadi data ID driver tadi itu sebenarnya ada di handphone dari si pengendara, dan ada polisinya cuma tinggal scan dan langsung dari HP-nya pengendara ke polisi, bukan ngambil dari database di cloud, seperti itu, maksudnya seperti itu, jadi sangat cepat, sangat aman, seperti itu oke? ruangan demo itu ada dua, itu adalah ruangan pertama, dan sekarang kita lagi jalan menuju ke ruangan yang selanjutnya, di sana ada apa aja saya masih belum tahu, jadi saya akan belajar dulu terus akan coba terangin ke sobat, biasa ini salah nih kalau misalnya nge-vlog ngeliatnya sebelah sini kurunya, selanjutnya di paling deket sini ini adalah mirip kayak image enhancement with AI, jadi seperti yang teman-teman bisa lihat di sini ya, kelihatan di sini, ini adalah sebuah image enhancement atau bisa dibilang kayak beautification dari Morpho, dan dia itu kalau misalnya beautification nggak ngeputihin semua gitu, jadi misalnya muka semua diputihin gitu, nggak, dia bisa men-separate secara real time, atau mau itu video jadinya, mau tukung foto, dia bisa misahin mana rambut saya, mana muka saya yang merah, dan jadinya seperti ini, jadi biasanya kalau misalnya pengen di softening semua, yang terjadi adalah detail-detail rambut itu tuh bakal hilang, nah dengan adanya si image enhancement dengan menggunakan AI, yang diputihin hanya bagian mukanya aja, dia juga bisa misahin antara muka objek dengan background, jadi bisa dipakai buat foto bokeh pengaplikasiannya tinggal di, seperti ini aja, ini cukup cepat buat detect mana saya dan mana yang lain, jadi bisa dipakai buat misalnya video bokeh secara real time, atau di sini lihat beautification, setengah di beautify, setengah nggak, seperti itu, tapi kalau dipenuhin, yang di beautification cuma yang bagian merahnya aja, dan rambut-rambutnya tuh nggak ikut, jadi preserve detail seperti itu, dan kalau dilihat saya, ini bagian sini tuh ada abu-abu, jadi dia akan misahin jenggot juga gitu, dan ada mata dan ada alis juga ya, jadi bisa pindahin seperti itu, oke ada orang lain lagi, ada orang lain lagi, terus dia bisa pindahin, oke yang selanjutnya ini sebenarnya adalah dia kayak slow motion, tapi menggunakan, jadi kayak auto detect slow motion, can you make it play? ya, jadi kita nggak harus selalu nyalain si slow motionnya, ketika dia ngedetect sesuatu yang menarik, contohnya seperti ini, dia langsung bikin itu sebagai ngerekam langsung slow motion, jadi awalnya ngerekam biasa, langsung, hey, menarik, langsung jadi dibikin slow motion, seperti itu, oke, thank you, kita akan pindah lagi, ini dia gigapixel speed, oke, apa itu gigapixel speed? jadi Snapdragon 865 itu bisa merekam di resolusi 8K, atau bisa dibilang 200MP foto, maksud bukan, dia bisa maksimal di 200 sampai kamera beresolusi 200MP, dan juga bisa nge-snap di 8K di 30fps, dan juga slow things down 720p di 960fps dan itu unlimited, jadi kan banyak yang 960fps tapi langsung berhenti gitu ya, maksudnya cuma dalam jeda waktu sedikit, tapi yang itu nggak, nah disini kita bisa ngeliat kenapa sih megapixel harus besar, fungsinya itu buat apa sih? nah ini dia, kita akan lihat di sini, ya ini adalah pertanyaan buat apa Snapdragon 865 bisa pakai, bisa butuh banget buat sampai ngerekam sampai resolusi tinggi banget 200MP atau bisa di 8K? oke, fungsinya adalah buat ini, sorry, buat digital zoom, lihat bahkan di zoom sampai 4 kali, bisa di kelihatan detail dan bahkan sama bapaknya ya, kelihatan itu bernama bapaknya, bapak, eh, nggak maaf kalian malah nggak fokus, ya, bapak Daryl, nah tuh kan kelihatan, sampai kelihatan seperti itu, jadi sebenarnya fungsi dari megapixel raise sampai tinggi adalah buat digital zoom, nggak harus pakai optical zoom yang sebenarnya kalau optical zoom masalahnya adalah dia butuh space di smartphone, dimana harga space di smartphone itu sangat mahal, dengan adanya digital zoom, kalian bisa nge-zoom sampai 4 kali kayak begini, tanpa bisa dibilang, kan 4 kali dari 8K itu, ya masih di full HD, eh masih di 2K, eh bener nggak sih? 8 bagi 4, iya bener, iya, masih di situ, jadi masih kelihatan sangat geras, nggak nih kayaknya full HD deh, saya nggak lupa ntar hitungannya yang bener gitu, pokoknya intinya kalian dapat idenya lah, dengan resolusi besar itu fungsinya buat apa? fungsinya adalah buat digital zoom, dan selanjutnya lagi, kita bisa lihat di sebelah sini, oke, di sebelah sini bisa dilihat ini sebenarnya lah, demo dari WiFi 6, WiFi 6, jadi bisa dibilang sebelah kiri, dia nggak delay, kalian bisa ngelihat latency nya yang terjadi di sebelah kanan, ya, lihat, real time, jadi HP-HP yang berjijir situ sebenarnya lagi live stream, dan langsung ke WiFi, dengan 3 device yang dengan 3 angle yang berbeda, tapi lihat, tidak ada delay, tapi kalau lihat di sebelah kanan, tentu ketika nanti selesai, kalian misalnya tuh turunin HP, turuninnya beda-beda, seperti itu, itu adalah demo dari WiFi 6, dari WiFi 6, ya, sekarang yang saya sedang lakukan adalah, saya main game di 120Hz, baik di layar HP-nya, ataupun di output sampai ke sini, kalau misalnya dilihat, waduh, yang serius mainnya Pak, maaf, agak susah ternyata ya, susah juga jadi youtuber gaming ya Pak, saya harus komen, padahal ini beloknya harus serius nih Pak, aduh, lihat, ya, yang terjadi di sini adalah, saya lagi main game, jadi, Snapdragon 865 ini, support sampai main game di 120Hz, tapi tentunya, harus semuanya support, mau itu gamenya harus support, terus, layar di sini support, terus, dan di output kesininya juga, karena pakai kabel ya, hampir nggak ada delay, dan ini layarnya 120Hz juga, jadi bisa kelihatannya, ini halus banget, dan yang kalian lihat sebenarnya, di 4K 60fps, Lakers ya kan, jadi setengahnya sebenarnya yang kalian, smoothness yang kalian lihat tuh, setengahnya, dan wow, kalau misalnya di hape udah bisa main 120Hz, kayaknya, gaming industry mungkin bakal pindah kali ya, ke mobile, seperti itu, katanya udah majority loh, majority itu udah pindah? udah mobile katanya, oh iya, bahkan lebih besar dari penonton NBA, kenapa bandingin sama NBA, gue tersinggung nih, iya, kan di situ kan nonton, tapi Lakers lagi jago sih, gsway yang hancur, udah udah udah, dan tiga layar ini sebenarnya, nunjukin lagi, Snapdragon 865 bisa ngapain aja, ini adalah slow motion ya, slow motion nya itu, tadi 960fps di 720p, jadi ini 720p nya beneran 720p ya, itu slow mo with no limits, jadi memang jalan terus, ya kebanyakan yang ngomongnya 720p, 960fps adalah, up scale dari 480, jadi agak kotak-kotak gitu, kalau di sini 720p ya, 720p tentu gak akan se-smooth full HD, atau apapun, tapi yang jelas, keliatan tuh, detailnya jauh lebih oke, ketimbang yang 960fps, 960fps-an, dan di sini, bisa dilihat, kalau ini adalah contoh HDR plus, ya nanti kalau udah pake Snapdragon 865, bisa ngerekam video kayak gini, kamera HDR tuh mahal banget, yang bisa ngerekam HDR plus, dan kalau bisa dateng ke smartphone, tentu harganya jadi, lebih murah ya, ya dan di sini juga, Snapdragon 865 udah support, yang namanya, ya Snapdragon Elite Gaming, dan di sini, sebenernya ada kayak misalnya, refleksion-reflection, atau, light depth of field, ketika lagi loncat, belakangnya tuh ada, agak bokeh, dan, bahkan motion blur, semua ada di sini, dan lihat refleksinya di sini, jadi si bolanya tuh ada cahaya, dan bisa kelihatan di sini, dan tuh lihat, di sini ada kaca, ada refleksi, di material yang seperti kaca, jadi, kesannya tuh, ingin membawa gaming tuh, kayak lebih realistik, di sini kelihatan, dan ini ada cahayanya pun, nempel ke tembok-temboknya ya, jadi teman-teman bisa lihat, sobat bisa lihat tuh, ini, dan ini akan semakin banyak, pixel yang kerja sebenarnya, namanya motion blur, mau dynamic light, semuanya tuh, lihatnya si, bolanya tuh kena cahaya tuh, warna-warna seperti itu, itu dia yang ada, di ruangan demo, di, Snapdragon Tech Summit ini, jadi, kita dapet kayak, hmm, gambaran lah ya, gambaran kalau misalnya, si Snapdragon, itu tuh, 865 tuh bisa ngapain aja gitu, dan tentunya dengan adanya demo ya, tentu akan jadi lebih, ke gambar, bisa ngapain aja, jadi, tungguin Snapdragon 865, yang pertama adalah, kemarin sudah dikasih tahu, kalau Snapdragon 865, akan muncul di, Xiaomi Mi 10, tadi, kemarin, Limbin datang kesini, jadi ngasih tahu, kalau misalnya, Mi 10 akan datang, dan yang kedua, adalah, Oppo, di kuartal 1, jadi maksudnya kayak, Januari, Februari, Maret ini, akan keluarin, smartphone pertama, dengan menggunakan, Snapdragon 865 ya, memang ya, Oppo luar biasa, cukup ngebut, saudara-saudara, kemungkinan sih, kayaknya sih, yang Reno 5G itu deh, feeling saya ya, apakah akan datang ke Indonesia ya, tentunya harus, kita harus tungguin, karena, agak sayang sih sebenarnya, di Indonesia belum ada, 5G, jadi kita bayar, smartphone 5G, tapi kita nggak bisa, gunain si 5G nya ya, gimana nanti, pokoknya kita, tungguin aja, apa yang terjadi, di Indonesia, dah, segitu aja, yang bisa saya laporkan, dari, demo room, di Snapdragon Qualcomm, text summit ini, kalau, karena, request, banyak yang mau lihat, apa yang terjadi, di demo room, dan memang, demo room misinya, hal-hal yang menarik, langsung saja, berikan tanda like, follow sosial media, terutama Instagram, kalau misalnya, sobat mau lihat saya, ngapainan di sini aja, story, biar ketahuan story nya, kayak gimana gitu ya, sekian dari Molly, melaporkan langsung, dari, Maui, Molly out, sampai coy, dong 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 dong, ditinggal orang-orang lagi, tunggu aku, tidur, dan sampai jumpa, Terima kasih.